Intro Menilai dari rasa kira-kira apa ya yang membedakan antara daging bebek dan daging ayam? Intro Nah saya akan memberikan anda tips bagaimana mengolah daging bebek dengan tepat. Intro Menurut anda mana yang lebih sehat? Telur bebek atau telur ayam? Banyak sih orang yang menyebut bahwa telur bebek itu lebih memiliki manfaat yang banyak daripada telur ayam. Kira-kira masyarakat lebih memilih mana ya? Telur ayam atau telur bebek? Intro Masyarakat Indonesia emang juara banget ya soal inovasi apalagi inovasi berbau makanan. Kalau kalian perhatikan belakangan ini banyak sekali cemilan yang olahannya dari sayuran. Tapi ada satu nih mitos tentang keripik dari sayuran. Katanya gizi dari sayuran itu malah hilang. Intro Terima kasih telah menonton! Ketika kalian dihadapkan pada suatu pilihan harus memilih daging ayam atau daging bebek kira-kira mana yang menjadi pilihan anda? Saya tahu pasti jawabannya sesuai dengan selera kan? Tapi kalau mengingat dari kandungan gizi yang ada kira-kira masyarakat akan memilih mana ya? Daging ayam atau daging bebek? Intro Menurut saya daging ayam, daging bebek. Dua-duanya sih sehat tapi yang lebih ini ayam kayak proteinnya. Daging ayam? Kalau menurut saya sih sehatan daging ayam, sehat daging bebek. Intro Lebih bagus daging ayam karena daging bebek itu tinggi lemak. Lemak itu jelekan, lemak jenuh. Jadi itu berbahaya bagi tubuh yang terjadi gangguan metabolisme lemak. Seperti orang-orang yang kolesterolnya tinggi. Menilai dari rasa kira-kira apa ya yang membedakan antara daging bebek dan daging ayam. Nah saya akan membuat sedikit sosial eksperimen kecil. Di mana akan ada daging ayam dan juga daging bebek. Dan kami akan memilih beberapa orang dan mereka harus menebak dengan mata tertutup. Kira-kira ini adalah daging bebek atau daging ayam. Intro Udah pernah? Udah Pribadi sih lebih suka ayam. Soalnya lebih empuk aja. Dan kayaknya lemaknya lebih sedikit. Suka ayam? Ayam tuh lebih empuk. Terus kalau bebek tuh kayak teras. Terus lebih dikit gitu. Intro Ini dagingnya lebih susah digigit tadi. Terus baunya lebih kenceng. Dan tulangnya ini lebih kecil. Kayaknya ini bebek deh. Ini dagingnya lebih empuk. Terus tulang ini lebih besar. Dan baunya enggak begitu kenceng. Kayaknya ayam. Yeay. Kan aku benar. Ini kayaknya dua-duanya ayam deh. Soalnya bentuknya sama. Terus rasanya juga sama. Intro Kirain tadi ayam dua-duanya. Ya salah deh. Bebek kanan bebek. Kiri ayam. Oke. Apa yang lebih suka mana? Bebek. Bebek? Iya. Kenapa lebih suka? Lebih suka aja. Ayam. Salah belum lagi? Iya salah. Yang kanan ayam. Yang kiri bebek. Lebih suka mana? Lebih suka yang kanan. Lebih suka ayam. Iya. Karena enak. Bebek. Ayam. Salah? Salah. Yang kanan bebek. Yang kiri ayam. Ya. Kamu suka yang mana? Terus kenapa? Iya saya mau deban dua-duanya. Oke. Coba diluka matanya. Salah ya. Ini bebek. Ini ayam. Lebih suka? Lebih suka ayam. Karena? Karena bebek suka amis sama dagingnya suka alat. Coba dibuang matanya. Benar nggak itu bebek? Bebek ayam. Sebagian orang mungkin menolak mengkonsumsi daging bebek karena banyak sekali alasan. Dagingnya yang tidak empuk atau juga karena baunya yang amin. Saya personally lebih senang daging bebek ketimbang daging ayam. Buat saya daging bebek yang tidak enak itu karena cara pengelahannya yang tidak tepat. Nah, saya akan memberikan Anda tips bagaimana mengolah daging bebek dengan tepat. Langkah yang pertama adalah bersihkan bebek. Ketika membersihkan, pastikan Anda membersihkan bulunya dengan sempurna dan jangan sampai tersisa. Karena bulu yang tersisa akan mempengaruhi kenikmatan karena akan mengurangi selera makan Anda. Selain bulunya, Anda harus membersihkan jeruannya serta bagian brutu. Karena biasanya brutu merupakan salah satu sumber bau amis pada bebek. Lalu yang kedua, potonglah bebek sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Jika bebek sudah selesai dibersihkan dan sudah dipastikan benar-benar bersih, Anda bisa langsung memotong-motongnya. Namun agar tidak mempengaruhi tekstur daging akan lebih baiknya jika Anda memotongnya dengan ukuran sedang atau sesuai dengan kebutuhan, namun jangan terlalu besar. Setelah itu, Anda bisa mencuci bebek dengan daun pepaya. Jika daging bebek sudah selesai dipotong, cuci kembali daging bebek dengan menggunakan daun pepaya. Jika sudah, diamkan beberapa saat. Baru setelah itu, Anda bisa langsung membilasnya kembali dengan menggunakan air bersih. Langkah selanjutnya, Anda bisa melumuri bebek dengan jeruk nipis. Dengan melumuri jeruk nipis, akan melawan bau amis pada bebek. Jika sudah, diamkan selama kurang lebih 30 menit atau lebih. Dan langkah yang terakhir adalah rebus daging bebek dengan rempah. Anda bisa tambahkan rempah-rempah dalam rebusan bebek seperti daun jeruk, daun salam, serai, dan lengkuas. Lebuslah kurang lebih selama satu jam. Sehingga dengan begitu, aroma amis akan hilang dan bebek pun bisa diolah dengan sempurna. Menurut Anda, mana yang lebih sehat? Telur bebek atau telur ayam? Banyak sih orang yang menyebut bahwa telur bebek itu lebih memiliki manfaat yang banyak daripada telur ayam. Kira-kira masyarakat lebih memilih mana ya? Telur ayam atau telur bebek? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!